assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel maspang dan kali ini saya ada garapan TV LG super slim layar datar ya oke untuk tipenya Mari kita lihat bersama-sama nah seperti ini ya untuk tipenya 21 FL1RG ya teman-teman nah jadi untuk televisi LG ini ukuran 21 in super slim Mari kita coba pencet power seperti apa untuk kerusakannya kita lihat bersama-sama perhatikan pada layar ya Coba saya pencet tombol channel biar star nah barusan terlihat ada kayak star di samping-samping layar itu ya tetapi coba saya tunggu kok gambarnya tidak tidak muncul ya atau masih gelap gulita Oh ternyata pada lampu menyala merah lagi ataupun stand B ya teman-teman jadi rusak seperti itu saya pencet volume tidak akan muncul gambar ya karena stand B ya di sini ya Oke langsung saja mesin kita buka nah ini dia ya teman-teman untuk mesinnya di dalamnya seperti itu Wah ternyata banyak sekali debu-debunya ya tebel dan juga sarang laba-laba itu ya atau sarang spiderman ya teman-teman nah sepedanya mainnya masuk ke televisi mungkin tapi kepanasan Oke selanjutnya sudah saya bersihkan nih ya teman-teman sudah cantik ataupun enak dipandang sekarang ya sekarang ya biar pengecekannya pun betah ya dan selanjutnya coba saya nyalakan lagi dan saya gunakan multitester untuk pengecekannya ataupun pengecekan-pengecekan tegangan pada mesin televisi ini Coba saya pencet channel lagi ya biar star tetapi kali ini kita ukur tegangan langsung saja kita terjujuk ke elko 160 ataupun B plus nya ya di sini posisinya kita amati pada multi Nah itu dia ternyata terukur di bawah 100 volt ya ataupun stand B atau drop ya jadi seperti itu ya seharusnya standarnya atau normalnya itu 115-an kurang lebih ya tapi tadi tidak sampai 100 volt nah langsung saja di sini untuk televisi saya matikan terlebih dahulu dan langsung akan saya cek-cek dulu elko-elko apakah kering atau tidak yang pertama elko besar 450 masih normal lalu B plus nya ya yang 160 Nah itu juga masih normal atau masih bergerak atau jarum ESR nya lanjut yang elko 100 untuk 180 volt ya ini kering ya barusan tidak gerak ya dan kita cek juga untuk elko-elko yang lain ini kebetulan elko yang 50 saat 0,68 ini juga kering ya 50 volt 0,8 kering lalu ini area vertikal Coba kita cek juga untuk vertikal nah ini juga kering ya teman-teman lalu sebelahnya ini juga kering yang 16 volt dan 35 volt itu ya lalu ini yang satu UF ini masih ada walaupun sudah agak kering sedikit ya selanjutnya coba kita cari bagian dekat-dekat-dekat elko B plus ini ya ini yang 251 UF ini juga kering lalu kita cek yang lainnya ini 100 UF nah ternyata eh tidak nyampe mentok seharusnya mentok ya normalnya berarti banyak yang kering yang di sini temen-temen Oke langsung saja kita lepas-lepas dulu untuk elko yang kering ini nanti akan saya tunjukkan ya untuk elko yang kering tersebut ya temen-temen ini ada beberapa ini ada 6 elko ya kalau saya hitung ya temen-temen di sini kurang lebih 6 elko baik untuk elko akan saya tunjukkan terlebih dahulu ya dari atas atau saya balik biar terlihat ya mana saja ya tadi yang kering ini yang pertama 250 untuk itu kering lalu di vertikal yang 100 UF dan 47 UF kering ini deket power ya atau bagian sekunder ini 250 juga kering dan juga yang 100 UF itu juga kering ya dan yang lain-lainnya Oke langsung saja saya kita lepas terlebih dahulu ya temen-temen ya ini sudah hampir terlepas Nah itu dia terjatuh di atas meja itu ya Oke kita cek untuk elko nya ya temen-temen ini elko 250 volt untuk UF nya coba saya fokuskan biar terlihat 4,7 UF ini bagian untuk video ya coba kita cek apakah 4,7 UF nya ada atau kering ya saya gunakan ISR lagi untuk pembuktian ya Nah di sini cuma bergerak itu masih di angka 0, seharusnya kan 4,7 ya jadi tinggal sedikit atau hampir kering ya dan dipastikan itu sudah wajib atau perlu kita ganti dengan yang normal atau baru oke selanjutnya kita cek cek atau kita lepas semua ya teman-teman nah ini dia ya ini sudah saya lepas-lepas semuanya yang tadi kering itu ya ini di bagian-bagian vertikal dan juga sekunder dekat power itu sudah saya lepas dan akan saya tunjukkan untuk elko-elko nya ya Hai Oke yang pertama 250 4,7 UF tadi untuk video ya selanjutnya yang di sebelah sini untuk vertikal atau di bagian vertikal ini 35 volt 100 UF dan 16 volt 47 UF sebentar saya fokuskan nah itu ya lalu yang lainnya Oke 10 volt 100 UF ini 50 volt 0,6 8 UF ya Nah itu kemudian ada lagi ini untuk elko yang lain yang nilainya sebentar saya fokuskan 250 volt 1 UF ya tuh ya terlihat ya teman-teman nah ini mengalami kering semua itu ya ini ada 6 biji ya 123456 yang baru yang lama ini ya yang lama sudah kering dan perlu kita ganti dengan yang baru oke langsung saja saya pasang-pasang terlebih dahulu untuk elko-elko nya ya biar nanti untuk pengecekan tegangan pun bisa stabil syukur-syukur hanya itu yang rusak jadi Oh ternyata teman-teman disini saya menemukan untuk fokus juga lepas ini ya sudah kurusi atau karatan ini ya ini seharusnya masuk ke socket CRT tapi nanti kita coba perbaiki ya oke ini untuk elko saya pasang-pasang terlebih dahulu ya saya solder dan nanti tinggal kita cek-cek untuk tegangan kita solder kembali ya teman-teman untuk elko-elko nya tadi nah sekarang untuk kaki-kakinya kita potong-potong ya biar rapi ataupun tidak bikin shot ataupun konslet ke komponen yang lain lanjut tinggal kita pasang saja untuk socket ini ya maksudnya untuk fokus yang menuju ke socket CRT kita perbaiki dan kita perlu masukkan dan ini sudah saya lepas ya untuk pelepasannya tinggal pencet aja ini ya nada pencetan ya merah sama putih itu ya dan itu dia terlihat kotor korosi di dalam ya jadi patah di dalam ini kita lepas caranya kita buka pengunci terus kita tarik seperti ini ya bisa gunakan obeng jika kesulitan ya teman-teman obeng min ya ya lebih mudah kita songkel pelan-pelan lalu kita tarik nah ini dia sudah terlepas teman-teman oke saya coba fokuskan ke dalam soketnya tadi ya dan untuk soket sebenarnya masih bagus atau masih layak ya hanya saja ini ada kabel yang patah ataupun korosi ataupun karatan ya oke kita tinggal congkel sedikit saja kita bersihkan dan nanti kita pasang lagi ya nah ini ya sudah saya bersihkan lanjut akan saya pasang kembali ke posisi semula ya teman-teman untuk pemasangannya pun cukup mudah tinggal kita masukkan kembali dan pastikan posisinya pas lalu kita dorong sampai bunyi ceklek atau terkunci ya nah ini kan ada penguncinya ya ada empat kita tekan nah itu ada bunyi ceklek ya tadi oke tinggal kita masukkan kembali untuk kabel-kabelnya ya posisikan sesuai dengan posisinya ini ada untuk screen screen yang agak kecil ya yang besar yang patah tadi itu fokus ini screen oke lalu ini sudah terpasang semua ya tinggal kita pasang ke CRT atau ketabungnya ya teman-teman kita masukkan kembali ya nah ini sudah terpasang tinggal kita tes lagi ya untuk elko-elko juga sudah terpasang power saya tancapin terlebih dahulu ya ini sudah menyala itu untuk lampu indikatornya coba kita pencet start nah ternyata stand B lagi berarti belum berhasil teman-teman untuk cara tadi belum berhasil perlu kita lakukan yaitu kita langsung open saja untuk pin proteknya ya di key 16 ya itu kan ada transistor ya di posisi key 16 ini dia ya sudah saya open untuk kolektor atau bagian tengahnya nah sekarang tinggal saya setel atau saya nyalakan kembali ya oke posisi saya posisikan disini biar terlihatnya nah sebentar ya kita tunggu kita amati pada layar oke ternyata garis seperti itu ya teman-teman berarti kerusakan masih di bagian vertikal juga ya kita lanjut kita obok-obok kita cek-cek untuk area vertikal ya semoga di area itu semoga ketemu ya untuk power saya lepas dulu dan untuk IC vertikal kita ganti ya kemungkinan 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 IC rusak juga bisa dan juga tegangan yang tidak normal juga bisa ya tapi akan saya ganti untuk IC nya terlebih dahulu oke ini dia untuk IC vertikalnya ya tipenya TDA8172 ya dan ini untuk penggantinya ya sama TDA8172 TDA8172 saya pasang kembali pada posisi semula pastikan untuk solderan benar-benar rapat ya dan kita coba kembali untuk televisi seperti apa hasilnya setelah pergantian IC vertikal nah itu dia untuk gambar sudah membuka berarti benar sekali tadi yang rusak IC vertikal tetapi disini masih belum normal ya atau masih menciut ya coba kita ukur tegangannya di bagian IC vertikal ini ya teman-teman ini kan ada 26 untuk power atau VCC IC vertikal kita coba ukur tegangannya apakah keluar normalnya antara 24 volt sampai 26 ya sekitar itu ya dan barusan hanya terukur 14 volt ya teman-teman di posisi setelah dioda saya ukur hanya sekitar itu nih kalau diurut sampai pin 2 juga sama ya pin 2 IC vertikal di sini ya tuh drop ya untuk tegangan VCC atau tegangan power untuk IC vertikalnya drop ya ya power kita matikan kembali ya teman-teman dan ini setelah saya lakukan pengecekan dan sempat saya ganti dioda untuk power dan juga dioda untuk pump up dan elko ini juga saya coba jumper ternyata belum bisa ya teman-teman dan setelah saya melakukan penelusuran ternyata penyebabnya ini ya ini adalah FR ataupun sekring atau FUS ya itu yang menjadi piang kero oke sekarang coba saya nyalakan kembali untuk televisi ya nah dan kita tunggu untuk hasil ataupun gambarnya seperti apa nah itu dia untuk gambar sudah normal atau sudah melebar sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan ya sudah tidak menciut seperti tadi karena disebabkan tegangannya yang drop ya oke sekarang perlu kita cek untuk tegangannya ya posisikan di 50 volt DC untuk pengecekan tegangan vertikal di sini ya ini di kaki VCC pin 2 nah ini sudah normal kembali ya sekitar 24 volt coba kita cek juga untuk posisi yang lain ini juga masih satu jalur ya tegangan dari dioda keluarannya nah itu juga sama ya sekitar 24 volt ya jadi sudah normal kembali tidak seperti tadi hanya 14 volt sehingga gambar pun melipat atau mengiut dan penyebabnya hanya itu oke power saya cabut kembali soket-soket saya lepas akan saya tunjukkan posisi ini FR yang istilahnya setengah putus ya tetapi belum putus sehingga berakibat drop itu ya atau sudah error istilahnya seperti ya teman-teman ini dia ya posisinya disini ini itu FR 301 ya warna biru terus ada gelang hijau perak ya warnanya seperti itu ya itu yang menyebabkan tegangannya drop oke coba saya pasang kembali untuk soket atau kabel RCA nya dan akan saya tes kembali ya untuk televisinya saya nyalakan kembali teman-teman power saya tancapin ya coba kita tunggu dan kita amati nah sudah normal kembali ya mungkin sekian dulu untuk tutorialnya semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk kalian like comment dan subscribe dan juga share ke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati